Hanya soal SPL-2, kelompok kepemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tauran. Mereka saling serang menggunakan panah dan batu. Polisi yang datang untuk membubarkan tauran terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Untuk membubarkan tauran antar pemuda di jalan angkasa 5 dan 6, aparat Resmo, Panakukang, dan Patmor, Polda, Sulawesi Selatan terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Tak hanya itu, polisi juga mengejar para pelaku tauran yang sedang bersembunyi. Polisi menyisir sejumlah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian para pelaku yang memicu terjadinya tauran. Namun setelah menyisir dan menggeledah beberapa rumah, polisi tidak berhasil menangkap satupun para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari TKP, polisi hanya mengamankan puluhan anak panah yang digunakan kedua kelompok pemuda untuk saling serang. Para kelompok yang melakukan pertikaian tadi menggunakan batu dan busur untuk melakukan penyerangan masing-masing pihak. Terjadinya pertikaian kelompok ini adanya ketersinggungan dari salah satu pihak. Untuk mengantisipasi tawaran susulan, aparat kepolisian disiagakan ke lokasi. Aparat juga menghimbau warga agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, INews melaporkan.